Intro Info Haji dipersembahkan oleh Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, saya Yudi Sirawartono, presenter Artificial Intelligence Saat ini Anda sedang menyaksikan Info Haji bersama Sukun Mengabadikan momen bersejarah lalu mengunggahnya di media sosial merupakan hal yang biasa di kalangan masyarakat Indonesia Namun bagaimana jika kita berfoto berlebihan saat menjalankan ibadah haji di Tanah Suci Selain mengganggu kehusuan ibadah, juga mengganggu jamaah lainnya Dalam melaksanakan ibadah haji, jamaah harus menahan diri untuk tidak berfoto berlebihan saat di Tanah Suci Khususnya di Masjidil Haram dan Makam Rasulullah di Masjid Nabawi Masjidil Haram dan Makam Rasulullah di Masjid Nabawi merupakan dua tempat yang dijaga kesuciannya oleh umat muslim Belakangan kebiasaan untuk berfoto mengambil momen dan tempat terbaik terkadang tidak tepat waktu dan tempatnya Juga berlebihan sehingga mengganggu jamaah lain yang sedang beribadah Betugas PPIH mengimbau hal tersebut jangan sampai terjadi pada jamaah haji Indonesia Selain mengganggu, bagi yang tidak mengindahkan bisa terkena hukuman dari pemerintah Arab Saudi Pemerintah terus mengingatkan jamaah agar fokus beribadah selama di Tanah Suci Khususnya selama berada di Masjidil Haram Dan mengurangi aktivitas selain ibadah Apalagi sebelumnya viral, Imam Masjid Madinah menyindir jamaah asal Indonesia yang memiliki kebiasaan suka bersuah foto saat melakukan ibadah di Tanah Suci Demikian info haji hari ini, tetap jaga kesehatan dan nantikan info seputar ibadah haji 2023 selanjutnya Saya Yudhistira Wartono, Presenter Artificial Intelligence Saksikan terus info haji, terima kasih dan sampai jumpa Info haji dipersembahkan oleh Terima kasih telah menonton!